Selamat datang di tahun 2021, selamat tahun baru dan ini adalah sebuah ramalan by Roy Kiyosi dan menurut saya tahun 2021 adalah tahun yang penuh kejutan dan pencara alam di sini, di vlog hari ini, saya akan membagikan vision dan penglihatan batin saya seperti apa sih tahun 2021 ramalannya nah, langsung aja ya di tahun 2021 itu, saya melihat banyak sekali bencana alam seperti adanya bencana alam berupa gunung meletus dan tanah yang longsor ke dataran yang rendah seperti itu, jadi saya melihat adanya bencana alam yang berupa gunung kemudian ada asapnya, lalu ada tanah yang longsor seperti itu dan menjadi seperti lumpur kemudian di tahun 2021, curah hujannya juga sangat tinggi sekali kemungkinan akan adanya banjir besar masih berhubungan dengan bencana alam menurut vision saya, saya lihat saya sangat khawatir sekali dengan apa yang saya lihat dan saya memimpikan ini berkali-kali dan setiap kali saya mimpi ini saya terbangun dengan ngas-ngasan, saya kayak susah nafas saya melihat di dalam mimpi saya dan vision saya adalah bencana berupa air besar dan lumpur yang pekat mirip tsunami, airnya besar sekali dan warna airnya gelap dan ketinggian gelombang airnya sangat tinggi sekali kemudian ada suara gitu suaranya seperti, tolong, tolong ada air, ada air ini seperti gelombang gelombang ombak yang sangat tinggi menyapu pesisir kantai namun disini saya tidak menyebutkan dimana lokasinya namun saya tetap berdoa agar ini tidak menjadi kenyataan kemudian lanjut lagi ke vision berikutnya tentang situasi politik gonjang-ganjing politik masih mewarnai di tahun 2021 sangat panas, memanas dan sangat sensitif sekali publik juga akan terkejut dengan adanya kasus politisi yang terkuat dan menghebohkan bisa dibilang seorang tokoh politisi ini adalah orang yang awalnya santun dan baik memang mempunyai skandal yang terkuat dan menghebohkan kemudian saya melihat lagi di dalam penyataan batin saya di tahun 2021 ada ledakan bom dan isu teroris akan muncul kembali disinilah yang membuat saya hatinya juga tidak tenang karena akan ada suara ledakan yang keras dan saya melihat banyak sekali puing-puing yang berantakan karena adanya ledakan bom saya juga mencium aroma ledakan gas yang tinggi yang sangat bau sekali itu juga ada akan muncul di tahun 2021 lanjut kemudian ke vision berikutnya adalah di tahun 2021 kita harus semakin bijak dalam bersosial media karena akan banyak kasus dikarenakan oleh sosial media dan cybercrime itu sangat-sangat perlu kita note sekali di tahun 2021 sangat berhati-hati sekali untuk mengomentari sesuatu atau menyebarkan berita hoax atau berita-berita yang simpasiur ke sosial media alih-alih ingin membagikan sesuatu dalam postingan di internet malah anda yang menjadi tersangka utamanya hal-hal seperti itu harus dihindari ya sebenarnya tidak hanya tahun lalu tahun 2021 malah makin meningkat seperti itu karena menurut saya tahun 2021 kemajuan teknologinya juga sangat tinggi dan kemajuan internet, gadget itu sangat-sangat luar biasa sekarang nah ini yang menarik di vision berikutnya adalah masalah corona corona akan mulai teratasi di bulan Februari di tahun 2021 namun saya sangat khawatir sekali akan adanya virus baru yang lebih aneh jadi menurut pandangan batin saya virus corona sebenarnya akan berakhir kurvanya akan turun mulai per Februari lalu kemudian masuk ke bulan berikutnya makin turun makin turun tapi saya agak khawatir sedikit virus baru itu seperti apa dan menurut saya lebih aneh makanya kita harus selalu berjaga-berjaga dan selalu memakai masker melakukan protokol kesehatan yang baik dan menjaga jarak seperti itu karena virus baru yang lebih aneh ini kita juga harus waspada seperti itu next adalah vision yang berikutnya yang saya ingin bagikan kemajuan pola pikir dalam sosial dan pertemanan gaya hidup pansel sudah hal yang biasa kemudian isu LGBT akan muncul kembali di tahun 2021 manusia cenderung akan menjadi dirinya sendiri dan cuek dengan apa kata masyarakat jadi mereka akan open gak memakai token lagi misalnya seseorang menjadi transgender adalah hal yang biasa di tahun 2021 mungkin di tahun-tahun sebelumnya sesama jenis atau LGBT, transgender, bisexual itu bagi beberapa orang adalah hal yang tabu namun berbeda di tahun 2021 adanya skandal yang terkuat di tahun 2021 berhubungan dengan LGBT juga dan kemudian masuk ke vision yang berikutnya saya mencium aroma darah segar yang merujuk pada kasus pembunuhan sadis disini saya masih tidak bisa bilang siapa yang dibunuh dan siapa yang terbunuh tapi dalam penglihatan badin saya itu saya melihat darah saya melihat apa namanya pistol dan saya melihat semacam parang itu sadis sekali kemudian saya melihat di tahun 2021 adanya tokoh atau public figure yang mengakhiri hidupnya semoga-moga tidak terjadi ya ini ya kemudian masuk lagi ke vision berikutnya public figure akan ada banyak kasus entah dari narkoba masih dalam narkoba terus atau prostitusi online yang heboh jadi nanti akan terkuat mucikarinya ini pelakunya ini yang melakukan prostitusi online ini ABCD jadi mereka akan berurusan dengan pihak yang berwajib juga karena kasus prostitusi online tentunya saya melihat di tahun 2021 maraknya pernikahan lebih dari 2 atau 3 istri jadi memang kecenderungan tahun 2021 itu manusia itu lebih cenderung dengan egonya sendiri dan ego plus juga keinginan mereka sendiri jadi aku melihat mereka pengen punya 2 istri dan 3 istri bagi sebagian orang itu hal yang biasa tapi bagi sebagian orang itu adalah hal yang yang menurutnya adalah yang tidak boleh dilakukan masuk dalam bidang teknologi tahun 2021 itu adalah kemajuan bidang teknologi sosial media muncul penemuan baru dalam bidang teknologi hologram mobile cell phone yang bisa memunculkan proyektor hologram mungkin juga ada mobil istri tapi ini bertahap munculnya di tahun 2021 saya melihat adanya kecelakaan tragis yang berhubungan dengan kereta api itu burukannya itu sangat dasyat sekali ada banyak korban di sana kemudian masuk kembali di tahun 2021 manusia cenderung memilih anti sosial dan individu kemudian terbongkar misteri pernikahan artis yang adem ayam berujung dengan perpisahan kemudian tahun 2021 juga publik figur demi konten apapun dilakukan termasuk berantem settingan pernikahan settingan perceraian settingan sekaligus jasa jual-beli pernikahan settingan jadi nanti akan ada jasa seperti jasa menawarkan untuk pernikahan settingan padahal sebenarnya itu untuk menaikkan pamor mereka rela melakukan apapun dan rela mengeluarkan kocek yang sangat dalam sekali untuk membuat satu pencitraan masih berhubungan dengan dunia artis beberapa artis atau publik figur sukses di luar negeri di go internasional bidang jasa akan menaik tinggi dunia misteri juga masih sangat gemari bidang seni akan naik naik drastis masih juga dalam dunia publik figur akhir kata ini yang bisa saya sampaikan ramalan saya bayari kiosi di tahun 2021 kita harus berdamai dengan alam maka alam pun akan berdamai dengan kita saya berharap di tahun 2021 harus banyak berdoa sehingga kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi segala cobaan di tahun 2021 masalah di tahun 2021 tentu akan banyak tapi dengan doa semua masalah itu akan ratasi saya percaya dengan selalu menambahkan karma baik hidup kita akan dipermudah dan diperlancar oleh yang maha kuasa ramalan tetap ramalan terjadi atau tidak tergantung baik dan buruknya dari karma seseorang yang mereka tabur jadi semua itu bisa terjadi atau tidak tergantung dari perbuatan hasil kita sendiri masing-masing terima kasih telah menonton prediksi terramalan 2021 sampai jumpa di vlog berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati